hai hai guys di video kali ini gua bakal ngajarin cara memperbaiki HP iPhone yang stuck di logo Apple sebenarnya ini video terbaru dari video gua sebelumnya karena sebelumnya HP gua jailbreak dan agak bingung caranya oke di video kali ini gua harap caranya lebih jelas dan bisa ngebantu kalian dari kendala HP kalian yang stuck di logo Apple seperti ini oke caranya sebenarnya simpel cara mengatasinya kalian harus ribut HPnya itu cara ributnya gampang kalian pencet homescreen maksudnya home button dan lock screen barengan sampai HPnya mati 123 jangan dilepas sampai HPnya mati oke kalau HPnya udah mati kalian nyalain dulu pakai lock screen dan tanda tambah yang tanda nambahin volume barengan Oke pencet barengan 123 nanti bakal nyala dan mati lagi itu buat nge-restart gitulah atau nge-reverse itu udah mati dan setelah itu kalian nyalain seperti biasa oke udah nyalain lagi HPnya jadi intinya simpel kalau HP keren start di logo Apple atau iTunes kalian bisa coba cara kayak gini dulu caranya pencet home button dan juga lock screen barengan dua-duanya barengan sampai mati terus kalau udah mati nyalainnya sebelum nyalain kalian pencet screen lagi lock screen sama tanda tambah disini buat naikin volume barengan sampai nyala bentar logo itu logo Apple war dan mati lagi terus kalian nyalain seperti normal biasa terus kalian tunggu dan semoga HP bisa baik balik lagi seperti normal misalnya kalau cara itu enggak bekerja bagi HP kalian enggak bisa dipraktikan kepada HP kalian kalian mungkin harus restore HPnya lewat laptop lewat aplikasi iTunes kalian harus restore dan caranya ada di sebelah sini cara restore kalian bisa klik klik linknya nanti gua kasih saya restore HP Oke guys jadi kayak gitu aja caranya simple Makasih udah nonton videonya dan semoga video ini ngebantu kalian dan mengatasi HP kalian yang stuck di logo Apple dan jangan lupa like dan subscribe videonya makasih banyak thank you see you